Halo sahabat youtube, kembali lagi dengan saya di channel tips dan trik teknik kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memperbaiki atau servis mesin cuci dua tabung dimana di depan saya ini mesin cuci ini berkendala pada bagian pengering menurut pemilik mesin cuci ini pada bagian pengering saat dinyalakan dia hanya berdengung kita coba lihat, terputar, saya akan coba cek dulu sekarang kita akan coba cek pada bagian belakang dan akan kita lihat ternyata analisa saya posisi rem ini tidak bekerja dengan baik dan tabungnya kita akan coba cek pada bagian tali oh ternyata talinya terputus ya sehingga putaran dinamo mesin cuci ini terkunci oleh rem menurut pemilik mesin cuci ini dia sudah pernah mencoba untuk disambungkan tali rem ini ternyata tidak bisa saya bekerja dengan baik sekarang saya akan coba melepas rem yang mengunci ini teman-teman apabila sobat ingin menggantinya sebenarnya ini ada di pasaran tapi kebetulan untuk merk mesin cuci ini di daerah saya tidak ada partnya ya seap jadi saya akan coba lepas pada bagian ini ini adalah rem yang mengunci putaran dinamo tersebut saya akan lepas pada bagian ini kemudian nanti akan saya coba jelaskan sedikit tentang kekurangan dan kelebihannya saat kita sudah melepas rem ini sekarang saya akan coba lepas dulu ya teman-teman yang akan saya lepas ini adalah pernya ya sob butuh kesabaran untuk melepasnya apabila terkadang mengalami susah sekarang sudah terlepas seperti bisa lihat inilah per yang tadi saya lepas dan sekarang kita lepas pada bagian talinya oke oke sekarang sudah terlepas tali seling nah jadi seperti inilah betul tali seling yang kita lepas tadi sobat bisa lihat ini adalah tali seling yang terputus tadi oke pada bagian ini sebaiknya kita lepas saja sob fungsinya agar tidak mengganggu putaran dinamo oke sekarang sudah terlepas kemudian sekarang saya akan memasang baut bagian ini nah ini dia posisi lubang bautnya sebentar saya cari dulu bautnya ini baut yang sudah saya siapkan mohon maaf tadi saya tidak bisa membuatkan videonya waktu saya lepas karena posisinya sangat sulit sekali jadi tidak sempat untuk membuatkan videonya baut ini harus kencang ya sob tadi waktu di awal sebenarnya baut yang satunya sudah rusak dan baut yang satunya sudah sangat berkarat sehingga harus saya ganti dengan yang baru kemudian sekarang saya akan memasang sebuah baut yang kedua yang diatasnya jadi seperti ini kedua boot yang sudah terpasang kemudian sekarang kita cek kembali apakah ada yang kurang jadi jangan lupa untuk mengecek kembali barangkali ada yang kurang sebelum kita menyelesaikan pekerjaan kita ya sekarang saya akan mengencangkan kembali barangkali kedua boot tadi sebentar saya ambilkan kuncinya ini adalah kunci yang saya gunakan karena tidak ada kunci T disini ya jadi saya gunakan kunci seperti ini oke sekarang ini bootnya sudah saya kencangkan sob oke sekarang kita lihat hasilnya jadi seperti ini ketika kita menghidupkan pengering pengering akan berputar namun ketika kita buka dia akan tetap berputar jadi sebaiknya hindarkan proses pengeringan di waktu proses pengeringan hindarkan dari anak-anak ya mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kita lihat disini dinamanya pun ikut berputar saat timer dihidupkan biasanya ibu-ibu saat menghidupkan pengering kebanyakan sih langsung ditinggal pergi jadi tidak ada masalah untuk hal yang seperti ini ya ini juga bisa membuat lebih awet pada bagian ini pintu dia tidak akan cepat jepul oke demikian dari kami tips dan trik teknik jangan lupa subscribe like dan silakan komentarnya dan silakan dan silakan dan silakan dan silakan dan silakan dan silakan terima kasih terima kasih